Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober jam setengah lima sore, kita akan ngulik saham SIDO. Berbeda dengan video-video ngulik saham sebelumnya yang dibahas komprehensif, pada video kali ini kita akan melihat SIDO dari sudut pandang teknikal analisa, yaitu kita lihat Divergen. Kita akan belajar tentang Divergen. Apa itu Divergen? Bagaimana penerapannya terhadap saham SIDO? Simak video ini sampai tuntas. Bagi teman-teman yang masih baru ngikutin channel Youtube Profita ini, saya sampaikan bahwa di Profita ini pernah kita bahas tentang Divergen. Nah, ini covernya, teman-teman bisa stalking, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Tetapi di video ini saya ingin mengulas sedikit lagi tentang Divergen, supaya teman-teman yang masih baru bisa ada gambaran apa itu Divergen. Berikut penjelasan tentang Divergen, teman-teman. Jadi Divergen itu adalah tanda awal terjadinya pembalikan arah. Apa itu pembalikan arah? Ya, arahnya balik. Dari yang sebelumnya turun, menjadi naik. Atau sebaliknya, dari yang sebelumnya naik, berpotensi turun dalam. Itulah disebut pembalikan arah. Nah, tanda Divergen itu adalah ada ketidaksesuaian antara chart dengan MACD. Seharusnya nih, chartnya naik, kurva MACD juga ikut naik. Nah, itu namanya selara seimbang itu harusnya. Jadi, naiknya bareng gini kan. Tetapi disebut Divergen itu apabila harganya turun nih, chartnya turun, tapi Divergen naik. Nah, ini. Itu yang pertama. Atau sebaliknya. Harganya naik nih, chartnya naik nih. Tapi MACD-nya turun. Nah, itu juga disebut Divergen. Maka ada ketidaksesuaian antara chart dengan MACD. Itu adalah Divergen. Jadi, Divergen itu chart cenderung turun. MACD naik, itu Divergen yang menarik. Nah, gitu kan. Ini kita pakai bahasa sederhana saja, teman-teman. Kita pakai bahasa sederhana saja supaya sudah dipahami. Jadi, saat chart harga turun, MACD naik, itu Divergen yang menarik. Sebaliknya, jangan diikuti atau jangan dideketin kalau ada saham yang harganya naik, tapi MACD-nya justru turun. Nah, itu nggak menarik. Itu berpotensi harga sahamnya akan turun. Kalau yang tanda pertama tadi, itu adalah tanda saham akan naik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana saham Sido itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sekarang adalah saham Sido. Ini kan saya, nah ini saham Sido. Perhatikan, teman-teman. Ini kalau kita lihat, kalau kita lihat, harga si saham Sido ini, teman-teman, ini dari tanggal, nah ini, dari tanggal Agustus, gitu kan, ini harganya cenderung turun, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Perhatikan, ini kan catnya turun, nih. Sementara, gitu kan, sementara MACD-nya dari sini justru naik. Nah, ya kan? Bisa kelihatan nggak ini, teman-teman, ya? Nah, ini. Ini turun, tapi ini naik. Maka, ini disebut divergen yang menarik. Ya kan? Jadi, ini contohnya ini. Jadi, ini contoh, harganya turun, tapi MACD-nya naik. Maka, ini disebut dengan divergen yang menarik. Ini divergen, teman-teman. Ini menarik. Ini cakep, ini. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kapan beli? Kita udah tahu, nih. Wah, ini sido divergen, nih. Kapan belinya? Nah, kita akan lihat lagi materinya, teman-teman. Nah, jadi ini. Kalau sudah ketemu saham yang divergen, jangan langsung beli. Tapi tunggu dulu muncul sinyal beli. Nah, kapan belinya? Itu ada dua. Yang pertama, beli saat MACD naik hingga melewati 0. Maka 0. Dan atau. Dan atau itu berarti salah satu atau dua-duanya. Itu apabila MACD Golden Cross dan volume di atas MA20. Nah, maka ini adalah timing beli saham yang divergen. Gitu kan? Sekarang kita kembali ke sido tadi. Gimana sido itu? Kapan harusnya sido beli? Gitu kan? Nah, teman-teman. Sebelum saya menyampaikan tentang sido kapan harusnya beli, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang baru belajar tentang saham, belum mengerti tentang saham, profita itu ada kelas privat, teman-teman. Berikut adalah informasi kelas privat profita, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat profita dulu, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Komis privat profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi komp syarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian, juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan school logist trading. Jadi, kelas privat di profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat di profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, apa yang masalahnya ya? Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam Bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganasa saham di saat jam Bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jawab langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jawab langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir, di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat di Profita. Sekarang kita lanjutkan saham Sido ini. Jadi, di Profita itu, teman-teman, itu lengkap materinya. Kita juga bahas tentang divergent ini juga kita bahas. Semua kita bahas. Nah, sekarang kita ngomongin Sido. Kapan waktunya beli? Jadi, tadi dijelaskan ada dua timing beli. Yang pertama, saat MACD Golden Cross, kemudian volume-nya di atas MA20. Maka, perhatikan ini, teman-teman. Nah, ini. Maka ini, itu kita belinya, itu harusnya tanggal 24 Oktober. 24 Oktober. Kenapa 24 Oktober? Karena ini MACD-nya, ini Golden Cross. Jadi, motong dari bawah ke atas yang warna putih ini. Kemudian, volume-nya di atas MA20. Nah, ini sinyal beli pertama. Tadi kan, dan atau MACD melalui garis 0. Dan hari ini, tanggal 27 Oktober, ini MACD-nya masih dekat sama angka 0. Maka, kalau teman-teman belum sempat, nggak sempat beli di saham Sido di waktu ini, di waktu tanggal 24 kemarin, maka selanjutnya adalah kita beli saat warna putih ini, kurva putih ini, motong angka 0. Dengan volume yang tinggi. Dan ini volume-nya sudah tinggi sekali hari ini. Maka, itu adalah timing beli. Nah, itu. Itulah, teman-teman, bahasan tentang saham Sido terkait dengan divergen. Bagi teman-teman yang sahamnya ingin dukuli atau yang ingin membahas tentang apapun, tentang saham, silakan tulis di kolom komentar. Nanti, bila ada waktu, bila nanti saya memungkinkan, akan saya bahas di video-video YouTube Profita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.